selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke bos terima kasih sudah mau mengklik video ini ya ini alur cerita terkait dengan arel ernesia yang mau perang sama sumbi wah 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 dan ya seperti apa kisah selanjutnya dari arel ernesia yang kita langsung full 1 jam mantap dah kita langsung aja lah ke alur ceritanya capcus jendiawali di fahlia setelah mengetahui kalau arel bertunangan asya langsung memberi selamat dia juga memberi selamat sienna juga memberi selamat ia sangat senang ya karena ini peristiwa yang langka tapi arel malah stres berat itu ia malah merenung gue masih bocil kenapa disuruh nikah apalagi ibu livana menyuruhnya untuk segera pulang karena tidak hanya satu kandita tunangannya tapi ada sepuluh putri bangsawan yang sudah disiapkan waduh 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 gue gak mau nikah cuk cuk gue masih mau main ini mah terlalu muda untuk nikah waduh 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 gimana sih ini ya kak kani ya pasti meledekku dengan senyum sinisnya wajir nasib nasib jadi anak raja memang harus nikah muda kemudian asya bertanya seperti apa tunangan yang dicalonkan sama ibu livana nah kalian lihat aja sendiri tuh barangkali kalian ada yang cocok gue udah gak peduli lagi sama mereka semua dan oke tiga pengawal arel pun membaca profil satu persatu dari kandidat tunangan arel arel meminta mereka bertiga untuk memilih yang cocok dengan karakter arel yang pekerja keras suka bertualang penuh dengan karisma berotot dan rajin waduh bukannya anda suka malas-malasan apa harus dicari putri yang malas-malasan juga wala 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 ya janganlah masa disamakan ya gimana yang mulia anda itu pemalas mageran kerja cuman jalan-jalan doang perang aja kemarin cuman duduk-duduk sama berdiri ya cuman ngasih perintah gak ngapa-ngapain mau cari tunangan yang seperti apa pangeran sulit pangeran kalau tingkahmu seperti itu wanjir usapan asa bisa bikin arel kena mental itu dadah wah sayang sekali yang mulia di desaku wanita langsung menculik pria yang diidam-idamkan waduh barbar banget dah maaf yang mulia tapi saya tidak punya pengalaman cinta seluruh hidupku hanya untuk menjadi pelayan magic tower jadi ya gak ngalamin kayak gitu yang mulia waduh dia malah lebih parah kemudian arel menyuruh mereka bertiga untuk mikir bareng gabungkan tiga otak sekaligus kalian cari yang sesuai dengan kriteria bangsawan yang terhormat yaudah pilih saja salah satunya yang mulia daripada pu yang kalau gini wala-wala ini yang mulia ini cocok waduh yang gak cocok itu itu usianya 25 tahun udah tante-tante terlalu jauh umurnya dan ya akhirnya arel dan para pengawal pribadinya diskusi panjang mengenai calon tunangan arel dan oke sin pun berpindah di pagi hari arel sudah datang ke istana ernesia dia langsung menemui ibu livana dan memberikan profil tunangan yang dipilih sama arel ya tunangan itu dipilih sampai pagi jadinya sampai sekarang arel belum tidur bener-bener dalam menguras tenaga rasanya seperti perang yang tidak mungkin dimenangkan lebih baik dikirim perang lah daripada disuruh memilih tunangan dan oke ibu livana pun sudah menghubungi si putri yang diusulkan sama arel arel disuruh menunggu saat jam makan siang si putri akan datang dan oke siap ibu ucap arel sambil lemes kemudian sin dipercepat sudah siang ya saatnya untuk pertemuan pertama pertemuan pertama ini sangat penting ya karena akan menjadi peraduan nasib keduanya setelah bertemu mereka akan memutuskan mau lanjut nikah atau diakhiri sampai sini doang dan itu dia ya orangnya ia memberi salam dengan anggun dan ia datang bersama bokapnya namanya adalah putri syaria kowens ia berada di wilayah barat ernesia dari bangsawan keluarga kowens arel memilihnya karena menurut arel keluarga kowens itu memiliki reputasi yang baik dalam berbisnis dan dalam memimpin wilayahnya arel pun menyambut kedatangannya senyumnya sangat manis ia seperti model cantik yang sedang tampil di fashion show wah 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 arel mengawali obrolan dengan bertanya hobi syaria menjawab kalau hobinya adalah membaca dan oke obrolan terus berlanjut sampai-sampai akhirnya arel menyimpulkan tidak cocok jawaban dari semua pertunangan arel sudah ia perkirakan ya gimana ya ia adalah seorang dewi dari keluarga kowens yang memiliki reputasi seorang bangsawan elit jadi semua tingkah lakunya telah diajari dari kecil padahal arel itu orangnya suka malas-malasan ya suka kejam kayak demon gitu yang kurang kasih sayang kalau ia tahu sifat arel yang asli bakal repot setiap harinya dan oke pertemuan pun sudah selesai arel dan syaria pun mengucapkan salam perpisahan kemudian syen berpindah di taman istana arel langsung diskusi sama ibunya arel sedikit canggung ya karena ia tidak berani ngomong sama ibunya karena ia menolak dah tapi ibu arel sudah paham ia pasti menolak si saria kowens sebagai istrinya jadi kau mau tetap menjomblo waduh gaswat arel sampai tersedak itu dah aku memang menyukainya ibu tapi aku merasa kepribadian kita bertolak belakang jadi sepertinya akan sulit bagi kami untuk melanjutkan ke jejang pernikahan ya gak papalah arel ibu mengerti tapi sepertinya raja leon akan kecewa dengan itu waduh biar aku saja yang nanti ngomong sama ayah ya ibu tenang aja walah malahan ini tambah merepotkan dan oke setelah ngobrol sama ibunya arel mau menemui raja leon ia masih kepikiran tentang hidupnya yang belum mencapai sesuatu yang ia inginkan terutama pabrik Coca-Cola ia belum bikin minuman soda Coca-Cola ia belum tahu resepnya oksidasinya sih sudah ia tahu ya tapi resep rasanya itu yang ia belum tahu di dunia modern juga ia belum tahu resepnya Coca-Cola kayaknya harus bikin sendiri dah akan tetapi ada sesuatu yang muncul dari semak-semak apaan tuh ada makhluk aneh yang mengintai apa itu klinci kok sepertinya memiliki aura magic sih dan itu dia ya muncul makhluknya ia melompat ke arah arel dan langsung menempel di muka arel waduh cicak besar banget merah lagi makhluk apa ini arel sampai kaget udah arel pun memegang makhluk itu dan ini dia ya ini adalah spirit jenis salaman tipe api kenapa ada spirit di sini kau ngapain sih kenapa berkeliaran di istana mana tuanmu yang mensumonmu tapi arel bingung di istana ernesia kan tidak ada yang memiliki skill summoning ya lah terus ini punya siapa kemudian ada cewek seumuran arel yang datang ngos-ngosan maaf itu kadalku bisakah kau memberikannya kepadaku ucap si cewek itu walah cewek ini ya arel tahu cewek ini namanya adalah pen amret janil anak dari raja merman kowat janil yang telah mundur dari jabatan raja ini cewek putri raja yang dijadikan jaminan perang bagi kerajaan yang kalah perang sudah kewajiban mereka untuk memberikan tahanan perang bagi yang menang dan biasanya yang dikirim adalah anggota kerajaan dan ternyata putri ini yang dikirim hei ini spirit kenapa dibiarin lepas ini berbahaya nanti nyembur api di istana lah kau ngomong apa sih itu cuman kadal merah itu cuman peliharaan mana ada spirit wajir nih cewek gak sopan banget ngomongnya arel pun memberikan kadal merah itu dan si armet langsung otelnya pergi ia pergi tanpa mengucapkan kata terima kasih cuman ngedumbel doang kalau ia ketemu pria rambut abu-abu yang aneh waduh langsung pergi aja langsung pergi bahaya walah cewek apa anda itu kau gak usah berbohong itu memang spirit kan aku melihat aura magicnya yang tipe api kenapa kau bawa spirit ke istana ernesia apa kau mau kue laporin ke prasuit kerajaan waduh armet langsung panik iya beralasan kalau ini cuman kadal yang berwarna merah ini ada banyak di negeriku lihat nih cuman kadal biasa waduh malah nyembur kadalnya ya betul kadal yang bisa menyembur api masa itu kadal biasa tiba-tiba arel langsung dibekap dan arel langsung jatuh sama armet ya armet menahan pergerakan arel ia malah marah-marah kadal ini adalah peliharaan ini cuman kadal jangan membantah ini kadal cucuk walah malah galak bener ini cewek ya arel langsung diam ini pertama kalinya ada yang mengancamnya ya diancam sama cewek lagi cewek aneh ini mah maafkan aku tapi tolong jangan beritahu siapapun kalau ini adalah spirit iya oke oke lagian gak ada gunanya juga ngelaporin ente ini cuman hal sepele tapi pergi sono cuk berat ente jangan mendudukiku wajir kalau ente gak mau ketahuan itu spirit yaudah jangan disummon ya gimana emang gak pernah disummon itu muncul sendiri iya selalu muncul tidak diperintah juga iya malah muncul sendiri dan main main sesukanya dan oke lah kalau gitu akan aku ajari kau tips untuk mengontrol spirit seperti ini ya ulurkan tanganmu dan perintahkan dia apapun yang kau inginkan waduh itu bukan anjing peliharaan kau tau gak sih itu spirit bukan anjing udah gak usah membantah ikuti saja dan oke armet pun mencobanya dan ia menjulurkan tangannya dan si kadal pun merespon kadalnya langsung menaruh tangannya di tangan armet loh malah nurut ya kadalnya malah nurut kalau gitu coba guling-guling wala malah guling-guling itu kadalnya sekarang lompat-lompat wah wah lompat-lompat imut banget ternyata nurut ya kadalnya lompat-lompat itu sekarang coba menyusut jadi kecil wah bener menyusut jadi kecil wah lucu sekali woy jangan mainan api disini bahaya dan ya armet pun berterima kasih sudah diajari cara untuk mengontrol spiritnya ya senang sekali dia pun mendekati arel dan bertanya siapa namamu waduh jangan deket-deket jauhan dikit sono namaku adalah arel ernesia panggil saja arel mendengar nama itu armet jadi bingung ada nama di belakangnya yaitu ernesia artinya kau adalah anggota royal family wah arel langsung siap siap barangkali ini cewek berbuat yang tidak tidak dia kan tahanan perang akan tetapi ia malah bertanya lagi kau itu siapanya raja sepupunya ponakannya atau siapanya raja waduh malah gak kenal arel aku kan yang bikin bokap lupuyeng malah gak kenal tapi beneran gak kenal itu si armet si armet merasa dirinya belum pernah mendengar nama arel ernesia kalau khania ernesia sih ia sudah kenal ia adalah swat master expert yang terkenal dalam perang tapi kalau arel siapa dah arel waduh nih cewek hidup di gua malah gak kenal arel jadi bingung dah harus mau ngapain yah dah lah bodoh amat kemudian arel memberitahu kalau ia adalah pemimpin kota fahlia di utara ernesia tempat itu dingin dan jauh mendengar itu armet jadi sedih ia menganggap arel itu adalah royal family yang dibuang sama anggota kerajaan kasihan sekali kau dibuang di tempat yang terpencil bagai bener gue ini orang terkaya di ernesia ucap arel dalam hati yah dah lah bodoh amat sana aku mau pulang ke fahlia kalau kau butuh aku hubungi saja pengawal nanti mereka akan membantumu untuk menghubungiku oke siap kakak arel terima kasih bantuannya wanjir yah hari ini ketemu cewek yang aneh-aneh yang satu bangsawan tulen yang satu bangsawan tomboy ada gak cewek yang normal-normal aja gak kayak mereka berdua yah dah lah akhirnya arel pun pulang ke fahlia dengan tangan kosong ia tidak jadi tunangan sin pun berpindah saat ini di perbatasan ernesia dan merman ada orang yang berjubah yang sedang berjalan melihat sisa-sisa perang dan ada tengkorak yang mengeluarkan aura kegelapan itu orang berjubah itu malah terbang ya sambil menyerap aura kegelapan itu waduh dan auranya berkumpul menjadi satu gumpalan besar gila bener aura kegelapan berkumpul begitu banyaknya mayat-mayat yang tergeletak mengeluarkan aura kegelapan dari tubuh mereka dan itu dikumpulkan oleh orang berjubah itu waduh siapa orang ini ia malah ketawa ia senang sekali ini adalah perang yang sangat menguntungkan ia tidak perlu lepot-repot untuk datang ke kuburan di sini banyak energi kegelapan terima kasih terima kasih tiga kerajaan aliansi yang telah memulai perang dan menyuplai energi besar untukku tidak lama lagi hari itu akan tiba bersiaplah kalian semua kalian akan binasa waduh siapa orang ini tapi sayangnya sin pun berpindah arel saat ini teleport ke suatu tempat ia mau ke rumah bangsawan karet ia ditemani asya dan dia setelah sampai di depan kediaman bangsawan karet ia disambut oleh kepala keluarga karet yaitu hazel karet ia senang sekali dikunjungi pangeran arel ia juga senang bisa ketemu sama asya pernil soalnya anaknya selalu cerita tentang keluarga pernil yang kuat ya gimana lagi ya helia karet dan airet pernil sekarang sudah pacaran kayaknya mereka bakal besanan dah wadidaw kemudian hazel mempersilahkan rombongan fahlia untuk memasuki rumahnya monggondoro silahkan masuk dan oke sampai ke ruang tamu arel langsung to the point saja ia datang kesini untuk berbisnis lebih tepatnya untuk membangun kerajaan bisnis walah hazel bingung soalnya pangeran arel kan sudah memiliki banyak pabrik ya ada pabrik kertas pabrik soda dan berbagai pabrik kebutuhan rumah tangga apa arel mau membangun pabrik lagi saya tidak kesini untuk bangun pabrik tapi saya ingin membuat bisnis skala global saya akan membangun perbankan ya sistem perbankan yaitu bisnis simpan pinjam dan mata uang global hazel kaget itu bisnis yang besar skalanya global apa itu bisa dilakukan ya tentu saja bisa bos makanya aku datang kesini keluarga karet adalah keluarga terpandang dan terkenal akan ketujurannya dan juga kesetiaannya kepada Ernestia jadi aku datang kemari untuk membangun perbankan denganmu aku ingin menunjukmu sebagai kepala perbankannya kau akan ditunjuk sebagai seorang presiden presiden dari bang Ernestia aku butuh orang yang dapat dipercaya sebagai orang yang mempertahankan semua bisnis itu gimana bos wanjir menjadikan budak korporat lagi ini arel langsung senyum sinis itu senyumnya senyum serakah itu dah hazel sedikit berpikir karena ini bisnis skala global pasti sangat sibuk sekali ya kalau ia menerima bisnis ini bakalan repot dah hidupnya bakal penuh dengan kesibukan arel meyakinkannya karena bisnis ini baru di benua ini jadi pasti memiliki keuntungan yang berlipat-lipat tapi hazel bertanya apa arel sudah memikirkannya secara matang soalnya banyak variable yang menghambat mata uang baru simpan pinjam banyak hal yang sepertinya terjadi celah negatif dari bisnis ini aman bos semuanya telah tertulis dengan baik anda tinggal membacanya jika anda sudah mempelajari semua catatanku anda akan paham yang jelas jika bisnis ini berjalan aku akan mengontrol pergerakan uang di berbagai kerajaan jadi apa anda tertarik dengan keuntungan yang anda dapatkan tujuanku bukanlah untuk membangun pasar ekonomi global tapi memperkuat pasar global agar bisa dikontrol penuh oleh ernesia bagaimana apa kau mau menjadi elite global bersamaku dan oke hazel pun memutuskan untuk menolak tawaran arel wah 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 malah ditolak soalnya ia bukanlah orang yang tamak ya ia bukan orang yang tamak akan kekayaan bukan uang yang hazel cari dalam sebuah bisnis baginya mendapatkan uang adalah sesuatu yang mudah apalagi pangeran arel yang memiliki uang yang unlimited karena berhasil menguasai pasar semua kerajaan jadi hazel tidak mau untuk menjadi seorang presiden dari bank dunia yang mau dibuat sama arel saya minta maaf pangeran arel jika tujuan anda hanyalah uang saya menolak untuk bergabung dengan anda anda bisa cari orang lain yang lebih kompeten dari saya yang mulia pangeran walah arel sedikit kaget masa si hazel menolak wah 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 ternyata dia punya prinsip ya dia orangnya itu idealis ternyata wah 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 kemudian arel menceritakan kalau tujuannya bukan hanya mencari uang tapi ya rencana sebenarnya adalah menjadikan wilayah fahlia menjadi wilayah besar dan menjadi pusat dari semua bisnis yang ada di benua ini ia ingin kota fahlia menjadi rujukan utama seseorang untuk membangun bisnis dan juga menjalankan bisnis kota dingin itu akan aku ubah menjadi pusat pasar global sehingga fahlia menjadi kota yang penting untuk perkembangan dunia ekonomi mikro ataupun ekonomi makro wah 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 kompleks bener ini dah tapi pernyataan arel itu membuat hazil paham ya intinya arel ini ingin menjadikan fahlia menjadi pusat bisnis di seluruh dunia kalau tujuanmu seperti itu artinya aku harus ikut andil yang mulia pangeran arel maaf atas kelansanganku sebelumnya tapi dengan tujuan besar anda itu saya merasa harus ikut andil kalau gitu sepakat ya salaman dulu bos salaman oke aku mengerti misi anda pangeran arel aku jadi bersemangat kembali jiwa mudaku kembali lagi ini pangeran siap tuan hazil selamat bergabung menjadi elit global dan oke sekarang saatnya untuk otw pulang ke fahlia hazil minta maaf karena ia tidak bisa membawakan oleh-oleh untuk pangeran arel tenang saja bos aman aman yang penting perjanjian sudah dibuat sekarang saatnya untuk mengeksekusinya dan ya sin pun berpindah di ujung selatan wilayah ernesia di area pegunungan saat ini siena pulang kampung tapi sepertinya bukan pulang kampung itu soalnya ia mengawal pangeran arel bersama dia dua minggu yang lalu arel mau menyewa orang-orang di desa siena yang terkenal karena pekerjaannya yaitu tentara bayaran arel ingin menyewa mereka untuk menjadi satpam dari bank dunia tapi siena tidak bisa soalnya permintaan arel itu ditolak sama kepala desa walah kenapa ditolak oke lah kalau gitu temui saja kepala desamu itu siena aku akan memintanya langsung kepada kepala desamu itu dan akhirnya sekarang arel sedang berjalan menuju desa nepca penil itu desanya siena dimana kepala desanya adalah kakeknya siena tiba-tiba dia langsung posisi tempur ia menyuruh arel untuk berhati-hati ada yang aneh pangeran harap hati-hati kemudian dia langsung memancarkan magicnya dan pus seigester api biru menyebar di area situ dan itu dia ya itu mengenai orang-orang yang bersembunyi di semak-semak dan pada ambruk itu mereka semua tidak berkutik terkena serangan sihir dari dia siena apa kau kenal orang-orang ini tanya arel maaf yang mulia orang-orang ini memang orang-orang yang ada di desaku mohon maaf yang mulia biar aku yang urus saja dan bangke kau bikin malu saja dasar tolol kau mau mengintai dengan terang-terangan gitu ya tolol tolol kau itu mencoreng nama baik keluarga garil dasar tolol waduh ampun kakak ampun 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 kak siena dasar bodoh pergi sana cuk menjengkelkan bangedah kalian kan harusnya melihatku jangan bikin malu depan tuanku dasar orang-orang bodoh wala siena langsung ngamuk-ngamuk itu melihat kelakuan penduduk dari neptapenil maaf yang mulia maaf 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 ya lebih baik kita langsung ajak otw ke desa neptapenil dan ya sin pun berpindah langsung ke rumah kepala desa ini dia ya kepala desanya kepala desa dari neptapenil namanya adalah abena garil kakek dari siena garil aril memberi salam kepada kepala desa neptapenil dan ia meminta maaf karena kedatangannya yang tiba-tiba maafkan saya juga yang mulia karena membiarkan cucuku berlaku tidak sopan tolong marahi dia sesering mungkin yang mulia wala aman kakek aman siena itu baik-baik saja di fahlia ia tidak berbuat aneh-aneh kemudian kakek abena langsung to the point saja ia paham kedatangan pangeran arel ke sini yaitu untuk menyewa penduduk neptapenil untuk menjadi seorang satpam tapi mohon maaf yang mulia kami harus menolaknya saat ini kami tidak bisa menyanggupi permintaan anda waduh sepertinya persumat saja walaupun sudah didatangi langsung tapi ya tetap saja gak mau ada apa ya kenapa kepala desa menolak tawaran arel dia pun melapor kepada arel kalau di desa ini sepertinya memiliki keanehan yang mulia soalnya aura dari orang-orang ini aneh-aneh banget seperti ada kabut hitam yang menyelimuti mereka mereka seperti orang yang penuh dengan kecurigaan kemudian arel bertanya kepada kepala desa sebenarnya apa yang terjadi di desa neptapenil apa memang ada sesuatu yang terjadi di sini sehingga arel tidak diizinkan untuk menyewa warga dari neptapanil tapi abena merasa ragu ya apa pangeran arel bisa mengatasi masalah kami tapi sepertinya percuma saja yang mulia walaupun sudah aku jelaskan anda mungkin tidak punya penyelesaiannya wanjir nih orang pesemi samat katakan saja bos katakan saja apa sebenarnya masalahmu ya kepala desa abena pun menjelaskan kalau di desa ini sedang terjadi krisis undead walah krisis undead arel sampai ngelak kenapa ada undead di desa neptapanil kami semua tidak memahami apa yang terjadi yang mulia karena itu di luar pemahaman kami yang jelas setiap bulan di area desa neptapanil selalu datangi undead dan saat dan saat ini kami sedang menghadang seribu lebih undead yang berkeliaran di dekat desa kami apa-apa anda seribu lebih undead arel sampai melong itu dah apa anda tidak tahu berita ini yang mulia sebenarnya berita ini telah kami laporkan ke bupati setempat kami sudah mengalami ini sekitar lima tahun dan kami sudah mengajukan penyucian di area kami tapi janji hanyalah sebuah janji kami disini masih kerepotan dengan jumlah undead yang terus meningkat waduh waduh siapa dah bupatinya bupatinya sudah diganti beberapa bulan yang lalu pangeran sekarang yang menjadi bupati adalah konkretil lombet kami sudah berkali-kali minta bantuan tapi kami belum mendapatkan apa-apa dan ini dia ya orangnya si kretil lombet dan ia sedang santai-santai itu ia ingin mengadakan pesta yang meriah untuk ulang tahunnya tapi pelayan melaporkan kalau pajak tahun ini menurun drastis karena banyak warga desa yang mengalami gagal panen wajir bodo amat suruh mereka membayar pajaknya apapun yang terjadi mereka harus membayar pajak kepadaku dasar petani-petani tol bang kibendera mereka semua suruh mereka membayar sekarang juga ya kembali ke arel lagi arel sudah memahami situasinya orang itu pasti semena-mena ya dasar kelakuan bangsawan ya abena pun bercerita kalau dua tahun yang lalu anaknya yaitu ayah dari siena berusaha untuk menghentikan bencana undet ini dengan melapor langsung ke kerajaan ernesia tapi karena citra kami yang selalu dilihat oleh orang lain sebagai seorang tentara bayaran jadi kami ditutuh memberontak dan dikil itu si ayah siena walah sampai segitunya arel sampai bingung dengan kelakuan bupati di wilayah ini benar-benar dah itu orang tol buah ledah kepala abena pun menjelaskan kalau saat ini warga nekta panil tidak bisa menerima tawaran dari pangeran arel karena mereka harus berpindah ya mereka mau pindah warga negara saja mereka mau pindah ke kerajaan demoniel soalnya disini sudah tidak aman lagi banyak andet yang mengancam dan para bangsawan juga semena-mena mereka malah minta pajak kepada kami padahal kami tidak memiliki pendapatan walau-walau-walau sampai segitunya arel benar-benar bingung mau ngomong apa ya gimana lagi ya walaupun para andet itu tidak memiliki nalar tapi andet-andet itu membuat aktivitas warga jadi terganggu pertanian jadi terganggu perkebunan juga terganggu ya perburuan juga jadi susah dah jadinya keluarga besar nektapanil akan pindah warga negara tapi arel merasa itu belum selesai bos itu adalah solusi yang kurang tepat pindah negara bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalahmu tuan abena ya karena pindah negara pun akan membuat masalah baru yaitu masalah sosial karena orang-orang nektapanil merupakan ahlinya pertarungan jadi akan sulit untuk menjaga kesenjangan sosial daripada hidup pindah negara lebih baik selesaikan masalah ini dan membereskan semuanya kalian jangan lari dari masalah itu tidak cocok dari seorang pendekar yang menjalani hidupnya sebagai seorang tentara bayaran waduh kepala desa abena jadi bingung dia omongin seperti itu ia sampai ngelak itu dah kau duduk saja disini kepala desa abena aku akan membantumu untuk mengatasi masalah ini kalau cuman segedar andet itu mah gampang bos itu mah cemen ya selama kalian mau menerima tawaranku aku akan mengatasi masalah andet itu wah terima kasih atas kebaikan anda yang mulia tapi mengenai permintaan anda akan kami diskusikan dengan para petinggi desa oke dah clear oke ya clear ya dan ya sin pun berpindah arel dan asa sedang nongki di area desa nepta penil ia melihat ada dua bocah yang sedang berlatih pedang arel takjub dengan dua bocah itu sepertinya mereka berdua berlatih dengan aura gile bener itu bocah di usia semuda itu mereka sudah membuat aura gile bener itu bakat alami dari keluarga garil memang luar biasa lah ini keluarga dari garil ya arel langsung memikirkan untuk memanfaatkan kekuatan ini dengan baik oke dan sin pun berpindah di hutan dekat desa nepta penil arel dan dua pengawalnya sudah otw ke dalam hutan untuk membasmi para andet dan sienna mulai mengejar andet yang muncul dia langsung menghajarnya gitu ya tapi kalau cuma dihajar gak selesai-selesai ada masalahnya masa mau dihajar satu persatu itu akan lama seribu ini seribu arel merasa itu percuma saja ya untuk menggil andet-andet ini perlu cara lain yaitu datangi sumbernya yaitu sumber munculnya si andet apakah itu dari magician atau dari alat magic yang tercecer karena para andet ini muncul bukan secara alami pasti ada seorang magician yang sangat-sangat tolul memunculkan para andet-andet ini tapi sebelum menemukan sumbernya kita akan memusnahkan para andet ini dengan ide yang sangat brilian ya aku sudah menemukan ide untuk memusnahkan andet-andet ini sekaligus wah mantap dah pangeran arel memang jenius kira-kira apa idenya yang mulia ya untuk mengkil andet-andet itu biasanya butuh air suci ya dari para pendeta tapi air suci kan ada di kerajaan itu cukup jauh untuk membeli air suci jadi lebih baik pakai cara gratis saja dengan mengandalkan magician terhebat dari kota Fahlia yaitu dia apakah siap dia oke siap master aku sudah siap siaga ini dan oke rencananya pun langsung dijalankan arel merencanakan ide yang sederhana yaitu kumpulkan para andet-andet itu dalam satu tempat dan musnahkan dengan magic milik dia oke lah mantap bos sekarang misi langsung dimulai oke gas ken kemudian malam datang arel dan sienna menjadi umpan untuk mengumpulkan zombie-zombie itu sienna sedikit bingung mereka berduakan umpan ya kenapa pangeran arel malah santai-santai wadidaw gimana ini pangeran arel waduh jadi bingung dah tapi malah arel melihat bintang jatuh sienna itu bintang jatuh gede banget wah sepertinya itu komet sienna waduh apa itu komet ya baru pertama kali ini aku melihat itu yang mulia wanjir malahan dan ya itu ada zombie-nya itu zombie-nya sudah pada datang mereka semua melihat arel dan sienna yang mulia anda jangan menonton terus itu zombie-nya sudah datang kita harus siap-siaga ya aman-aman-aman jangan kukup gitu ya kita santai aja dulu disini sampai semua zombie-nya datang semua tapi yang mulia kita sedang menjadi umpan yang mulia kenapa kita malah piknik disini wadidaw ini bahaya sekali yang mulia pangeran ya gimana lah santai aja lah santai-santai ya gak usah repot santai aja santai sienna aku hanya ingin mengubah pandangan kakekmu itu yang bebel otaknya itulah dada dasar orang tua aku harus meyakinkannya jadi santai saja dia sudah bersiap untuk menggil zombie-zombie itu tapi arel memikirkan kalau para penduduk neptapenil pindah artinya sienna akan ikut pindah juga ya soalnya kan sienna ini orangnya cinta keluarga ya jadi ia pasti akan ikut keluarganya untuk pindah negara wah 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 arel bener-bener tidak menginginkan itu ia tidak ingin sienna pindah bagaimanapun caranya sienna itu juga keluarganya ia tidak ingin kehilangan sienna ia adalah seorang bakat sejati yang ia bisa andalkan oleh karena itu ia akan menyelesaikan masalah ini dengan segera dan juga dengan waktu sesingkat-singkatnya malam ini kita akan selesaikan itu semua sienna supaya aku bisa menyewa bakat-bakat alami dari keluargamu sienna itu akan terbuang sia-sia jika mereka semua pindah jadi tenang saja sienna kalian pasti akan menjadi seorang satpam dari bang duniaku wah 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 mantap terima kasih yang mulia telah mempercayakan kami kau memang luar biasa selalu memikirkan hal-hal yang rumit kemudian para andet-andet itu sudah mulai datang mereka berlari mengarah ke arel dan juga sienna itu ya dan oke lah sekarang saatnya sienna siap yang mulia oke lah arel pun langsung digendong sama sienna dan ia langsung lari lari sambil bawa arel wah 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 malah kan malah minta gendong lari sienna lari lari kita lari menuju magic circle itu waduh ternyata anda berat yang yang mulia walah gak usah ngomong tentang beban udah lari aja lari 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 itu zombie yang mulai mengejar itu kemudian sienna berlari sambil menghindari para zombie ia berlari dengan cepat dan lincah arel melihat andet-andet itu itu andetnya banyak sekali bos mereka semua mengikuti langkah lari dari si sienna oke sienna sekarang langsung menuju lokasi dia zombie-zombie yang sudah banyak itu siap yang mulia tapi kau jangan menikmati ini yang mulia ini bukan waktunya untuk menikmati suasana yang mencekam ini bisa modder kita semua kalau gagal ini waduh kita bisa dikeroyok para andet ini yang mulia wadidaw si sienna malah pesimis dan oke ini dia si dia ini ya yang sudah siap dengan magic fire-nya dan dia langsunglah dikeluarkan fire wall dan api menjulang tinggi ya menjulang tinggi ke atas dan membakar semua zombie yang terkurung dalam lingkaran sihir zombie-zombie yang lain yang melihat itu jadi tertarik dengan cahaya yang menyilaukan mereka yang dari kejauhan langsung berdatangan waduh ini malah bau banget yang mulia itu zombie-zombie yang dibakar malah memunculkan aroma busuk yang tidak menyenangkan walau-walau ini sangat-sangat tidak enak yang mulia dan itu dia ya zombie yang datang ya mereka datang karena melihat cahaya yang besar para zombie-zombie itu pun langsung berlari menuju Ariel dan Sienna oke siap kita harus lari lagi ini Sienna ayo lari kita harus lari sampai pagi waduh malahan ya ampun dah kita disuruh lari kayak gini terus sampai pagi waduh-waduh malahan sambil gendong yang mulia Ariel lagi walau-walau dan oke Sienna pun berpindang saat ini sudah pagi Sienna tanpa kelelahan karena ia menggendong Ariel seharian ia berlari semalaman itu dah apakah baik-baik saja Sienna aman bos aman aman aku butuh istirahat sebentar apakah kau juga kelelahan dia aman yang mulia walaupun tanpa gemstone aku masih bisa mengeluarkan firewall lagi wah ngeri kau dia kemudian Ariel memandangi hasil buruannya yang telah ia binasakan ini dia ya sisa-sisa dari buruannya yang telah dibakar wah-wah-wah banyak banget tulang-tulangnya dan itu ya tergeletak disitu semua ngeri ini bos jadi dia ini ya dia membakar sampai ke tulang-tulangnya Ariel bertanya kepada dia apakah kau telah mengkill semua zombie disini kau tidak melewatkan satu pun kan dia siap yang mulia aku telah mendeteksi zombie-zombie itu dengan mana detektor dan ya sudah tidak ada lagi yang mulia tidak ada satu pun zombie yang tersisa tapi ada beberapa zombie yang mengeluarkan mana dan itu adalah zombie-zombie dengan armor full plate itu artinya mereka adalah korban dari perang kemarin yang mulia sepertinya ada yang memanfaatkan sisa-sisa perang kemarin yang mulia ya oke lah kalau gitu kita akan menyeledikinya nanti terima kasih ya dia ayo Sienna ayo ayo kita bangun istirahatnya sudah cukup kita akan kembali ke desamu wala malahan masih capek ini yang mulia ucap Sienna ayolah bersemangat semuanya telah beres ini sekarang saatnya untuk merekrut orang-orangmu dan oke Sin pun berpindah di desa Nebsaparnil kepala desa dan orang-orang di situ tampak tidak nyaman dengan bau yang mereka cium baunya ini benar-benar bau bangke yang gosong wadidaw ini mengerikan maaf maaf pangeran kenapa kalian bau sekali ya kalian bau yang seperti bau bangke yang mulia maaf bos maaf maaf aku belum bersih-bersih ini adalah bau gosong dari andet yang telah aku basmi ya itu kan masalahmu jadi masalahmu sekarang sudah setuntas soalnya sudah saya basmi itu andet-andetnya dan bau ini adalah bau kremasi mereka semua bau para andet itu wah beneran nih anda memang luar biasa yang mulia tapi bisakah anda semua untuk mandi dulu ya oke siap dah sebaiknya begitu aku akan mandi dulu ucap arel dan oke beberapa saat kemudian di rumah pak kepala desa saat ini dia memproyeksikan magic proyeksinya ia menampilkan tengkorak-tengkorak dari para andet yang telah ia bakar ya semuanya telah habis dibakar itu semuanya telah dikremasi tanpa sisa dan arel langsung menegih janji sama pak kepala desa untuk membuat kontrak kerja dengan arel ernesia semuanya sudah dibasmi sudah tidak ada lagi zombie disini sekarang kita akan berbisnis bos bisnis 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 siap yang mulia anda memang luar biasa aku tidak menyangka anda bisa mengalahkan semua andet itu dalam semalam sepertinya anda memang seorang pria sejati wah ada seperti pria suci yang dikirim dari langit ini waduh pria suci gue ini manusia biasa bos jangan panggil aku seperti itu sekarang kita langsung pada intinya saja aku ingin mengontrak beberapa orang dari kalian untuk menjadi pegawai keamanan di bank sentral dunia aku ingin orang-orang yang berbakat dari desa neptapenil dan aku ingin kau menandatangani kontraknya soalnya dengan pengamanan kedat dari orang-orang garil pencuri sekalipun akan takut mendekat yah itu karena reputasi kalian sebagai tentara bayaran yang telah terkenal di benua siap yang mulia akan kami atur agar orang-orang terbaik dari neptapenil yang mengikuti kontrak kerja bank sentral ernesia tapi tolong yang mulia beri kami pekerjaan lain selain pegawai keamanan karena kami juga butuh pekerjaan yang lain yang mulia oh gitu ya siap kau sangat hebat ya sebagai kepala desa kau sangat peduli dengan wargamu yah ini juga untuk mengembangkan sumber daya manusia kami yang mulia kami juga perlu untuk pendapatan lain selain menjadi tentara bayaran oke lah siap deal dan ya sin pun berpindah setelah selesai dengan desa nebca panil sekarang arel menghadapi rapat dengan para bangsawan di kerajaan ernesia ia melangkah dengan tatapan penuh keyakinan soalnya ia mau melegalisasikan bank dunia di hadapan para bangsawan dan ini dia ruang rapatnya sudah ada beberapa bangsawan di situ dan juga ada raja leon yang memimpin rapat arel mulai mempresentasikan proyek bisnis banknya yaitu bank ernesia yang mana bank ini memiliki produk simpan pinjam itu produk utama untuk bank dunia ernesia kemudian ada bangsawan yang bertanya bagaimana cara menyimpan uang-uang masyarakat atau emas-emas bangsawan bukankah ini percuma saja karena para bangsawan kan selalu menyimpan uang mereka di dalam berangkas kastil yang juga sangat jagat ketat itu kan lebih aman daripada di banknya arel wah kalau gitu siap-siap dah uangmu dicuri seperti keluarga ibu tiriku jir itu ada ayah mertua raja aresia ia yang dirampok sama arel itu ya wadidaw bahkan sampai sekarang ia belum mengetahui siapa pencurinya yang ia tahu cuman penyihir wanjir padahal yang nyuri itu ada di depan matanya wadah kita akan mengamankan uang di bank dunia jadi kalian akan aman dari pencurian apapun dan juga ketika perang terjadi dan kalian kalah maka kalian bisa mengamankan uang kalian di bank kami jadi uang kalian akan aman tanpa diambil oleh pihak yang memenangkan perang itu adalah tugas kami sebagai penjaga bank dunia dan kalian bisa mengambil kembali uang yang kalian simpan di bank dunia oh dalam pikiran arel ia mengatakan kalau ia akan mengeruk semua harta dari para bangsawan ini wanjir dah inilah wajah asli dari arel ernesia yang serakah wadidaw kalian tidak perlu khawatir soal keamanan bank kami kami telah menggunakan teknik canggih untuk menyimpan emas-emas yang kalian simpan walaupun keamanan kami dibobol tapi aku jamin tempat yang kami gunakan untuk menyimpan emas-emas itu tidak akan pernah dibobol kecuali dengan syarat yang telah aku amankan dan yang paling penting dari bank dunia ini adalah sistem peminjaman tanpa bunga alias 0% keuntungan waduh kalau gitu rugi dong ya gak rugi juga bos soalnya kita akan menyebar mata uang baru dengan sistem peminjaman ini dengan beredarnya mata uang baru yang digunakan oleh seluruh dunia maka ekonomi global akan ada di genggamanku ernesia bahkan bisa membayar minyak emas daging gas alam dan semuanya bisa ia beli dengan mata uang yang tinggal dicetak doang ya hanya dengan mata uang itu jadi itulah fokus utamaku untuk menjadi elit global wah-wah-wah tanpa disadari para bangsawan sekarang arel telah menguasai dunia waduh ia langsung mode licik serakah waduh-waduh kayak demon dah waduh-waduh bener-bener nih pocil ngeri banget ya para bangsawan jadi ngeri sama arel tapi sebagian dari mereka cuma bisa diam dan mendengar ucapan arel tidak ada dari mereka yang berani menyelak wah ada apa ya tapi disini arel memahami diamnya mereka ini semua karena satu hal yaitu keuntungan memang ini terlihat tidak menguntungkan secara langsung soalnya mereka belum mengalami konsep uang yang berdari masyarakat ya kalau kalian belum paham biar saya jelaskan dulu ya secara singkat jadi arel ingin membuat mata uang dimana ia bisa mencetak semaunya dan dengan mata uang itu ia bisa membeli apapun di dunia ini ini seperti uang dolar amerika yang bisa digunakan di seluruh dunia ya begitulah kira-kira jadi tinggal cetak langsung beli tanah tinggal cetak langsung beli minyak wah enak banget itu amerika kemudian arel langsung memohon kepada semua bangsawan yang hadir disini silahkan nyatakan pendapat kalian semua tentang apa yang aku jalankan ini apakah kalian setuju atau tidak dengan ide bisnis yang akan kami jalankan yaitu bank dunia ernesia dengan skala global apakah kalian setuju dan oke semua yang ada disitu pun saling berdiskusi satu sama lain dan akhirnya 80% setuju 20% netral sip artinya semua sepakat untuk pendirian bank global ernesia mantap rencananya mulus dan oke sin pun berpindah di lorong kerajaan ernesia ada dua orang yang sedang berdiskusi ternyata itu adalah baron dezel parche ayah dari ratu ernesia atau ibu tiri arel gitu ya ia sedang ditemui sama ken rebet seorang bupati wilayah selatan ernesia ia sangat tidak setuju dengan rencana arel membuat bang ia memohon sama baron dezel untuk menghambat rencana arel itu kalau itu terjadi wilayahnya bakal gaswat ia bakal terkena masalah keuangan karena seluruh harta bupati dan para bangsawan akan diaudit dan disimpan di bank dunia pengambilan dan pengantaran dana terkait dengan pemerintahan bupati juga akan melalui bank dunia ya jika itu semua terjadi korupsinya bakal terbongkar semua soalnya selama ini ia memberi data palsu dan data rilnya berupa emas telah dikorupsi kalau emas-emas yang dikorupsi itu disuruh untuk disimpan di bank dunia waduh-waduh malah emasnya gak ada bos emas-emasnya kan sudah digunakan ya sudah dikorup gitu waduh-waduh gimana ini dimenjengkelkan ya itu masalah ente cuk jangan libatkan aku lagi dasar bupati tolong wajir barun dezel pergi padahal ia adalah ponakannya ya waduh-waduh masa ia tega sih wah kalau seperti itu amat dari wayatku waduh-waduh dan woke dalam satu bulan bank dunia yang berpusat di ernesia telah terbentuk disinilah semua aset bangsawan disimpan dan juga bisa dipinjamkan hanya dengan jaminan dan syarat yang ketat arel pun jalan-jalan di sekitar ibu kota untuk mendengar respon orang-orang di ibu kota dan ternyata ada beberapa pedagang yang mulai tertarik untuk meminjam di sono ia punya rumah yang siap untuk jadi jaminan dan ia mau membuat warteg ya warteg suatu dengan pinjaman dari bank global ini ia bisa memulai bisnisnya itu wah mantap kemudian di pesta bangsawan disitu tersebar juga tentang keamanan dari berangkas bank dunia ya bahkan jalur pengiriman uang itu juga dijaga ketat aman sekali bos karena pangeran arel menyewa orang-orang garnil yang terkenal overpower kemarin saja saat rombongan bank dunia membawa mas-mas bupati lockdown ada pencuri yang datang dan mereka banyak sekali itu mau merampok mas-mas itu tapi ada banyak orang-orang garil yang ada disitu dan menghajar pencuri-pencuri itu sampai mereka diintrogasi dan mengaku kalau mereka ternyata adalah suruhan dari bupati Robert dari selatan wah gile bupati Robert ditangkap dah ya bangsawan itu langsung panik soalnya sekarang Robert telah terbongkar skandal korupsinya bahkan Robert dituduh telah merugikan kerajaan Ernesia sebanyak 1 juta koin emas dan sekarang ia menunggu untuk dieksekusi jir ngeri ya bangsawan disitu yang rata-rata adalah seorang bupati jadi berpikir ulang untuk korupsi gak suada kalau gini dan oke sin pun berpindang saat ini Raja Leon sedang kaget soalnya ia sedang bersama Arel ia sedang ditodong permintaan yang aneh-aneh dari Arel kau ini selalu membuat ayah bingung bisa-bisanya kau minta hal yang aneh seperti itu bagaimana para bangsawan itu menganggap munanti Arel kau akan selalu dianggap sebagai keluarga kerajaan yang punya pikiran aneh-aneh ya elah santai aja ayah santai aku cuma ingin mengembangkan wilayahku ya tapi juga tidak untuk membangun kota Fahlia menjadi kota hiburan dan kota industri kau ini gimana si Arel itu tempat yang jauh untuk menjadi kota hiburan dan lagi Fahlia itu adalah tempat buangan para bangsawan bagaimana kau mau membangun kota dengan fasilitas yang lengkap dan menjadi pusat hiburan kau ini gimana sih itu kan wilayah dingin apalagi ayah diceritakan oleh kakakmu si Kania kalau kau kerjanya cuma tidur-tiduran doang disono ayah jadi khawatir walak malahan tapi sebenarnya Arel ayah sudah menyiapkan wilayah baru untukmu yang lebih subur lebih hangat ya lebih majulah untuk kau tinggali mungkin tahun depan atau dua tahun lagi kau akan mendapatkan wilayah itu waduh gaswat moga bener gue gak mau tinggalin semua yang kubangun di Fahlia enak aja Ruh giron Arel pun mohon kepada ayahnya untuk tidak melakukan itu ia sampai sekarang telah berjuang dari nol dari umur 14 tahun sampai sekarang umur 18 tahun ia tidak mau meninggalkan semua pencapaian yang telah ia peroleh baginya Fahlia bukan tempat buangan lagi tapi ia akan menjadikan Fahlia sebagai pusat ekonomi pusat hiburan pusat pasar grosir dan lain-lain dan aku akan membangun semuanya di kota Fahlia aku akan membuat kota dengan penuh kebahagiaan ayah jadi tolong percaya kepadaku ayah walah raja leo jadi melihat anaknya dengan tatapan yang bingung ini bolca benar-benar penuh dengan dedikasi ya dah lah ayah tidak bisa menghentikan abisimu itu arel kau punya tujuanmu sendiri ayah cuma bisa merestui apa yang kau mau ya kau boleh membangun Fahlia menjadi kota yang kau inginkan wah siap ayah terima kasih terima kasih sekali ayah mantap anda memang yang terbaik dan oke arel pun merencanakan pembangunan kota metropolitan Fahlia disini akan dibangun pusat industri pusat hiburan jadi perlu perencanaan yang matang ya makanya tiga orang insinyur ernesia dipanggil kesini terima kasih sudah mau datang ke Fahlia tempat dimana dingin berada jadi langsung to the point saja kalau aku ingin membuat rencana pembangunan kota metropolitan Fahlia apa kalian sanggup siap yang mulia tapi maaf yang mulia kenapa disini tidak ada tembok pembatas disini banyak monster ada kelinci raksasa yang mulia malahan mereka itu ada dekat rumah warga yang mulia itu sangat berbahaya iya sih kau memang benar itu bahaya tapi tenang saja bos mereka itu bukan monster mereka cuma makhluk hidup yang berbagai wilayah dengan kita jadi aku tidak membangun tembok demi kelestarian hidup para hewan-hewan asli Fahlia dan juga kami telah menemukan solusi atas permasalahan itu jadi mau itu dingin mau itu monster mau itu pun bencana semua telah kami siapkan ya semua kami telah atasi dengan batu ini ini adalah batu damaskus yang sangat langka dan ini adalah batu yang sangat diinginkan oleh para dwarf ya berkat batu ini kami jadi memiliki berbagai jenis peralatan modern yang kami buat wah apa ini apa ini ada banyak yang mulia ya tenang saja bos batu damaskus ini telah kami tambang secara berkala dan kami menemukan beberapa titik di fahlia terkait tambang tambang baru batu damaskus batu ini menjadi sumber penghasil besi terbaik dan kami membuat berbagai alat berkat batu damaskus ini kami juga membuat aksen figur ya aksen figur diriku wala 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 tapi maaf yang mulia bolehkah kami tahu apa tujuan memenderikan kotra metropolitan fahlia apakah hanya untuk meramaikan penduduknya saja ya tidak hanya itu bos aku ingin kota fahlia ini menjadi pusat ekonomi pusat kuliner hiburan teknologi dan semua kebutuhan masyarakat akan kami penuhi sehingga ini akan menjadi kota utama dengan fasilitas yang lengkap di dunia gimana apa kalian sanggup kalau oke langsung terdatangan kontrak dan kalian akan diberikan blueprintnya oke dah siap bos arel dan oke dah beres pembangunannya pun dimulai dan scene pun berpindah di ruang kerja arel saat ini arel sedang menguji coba magic teleport yang baru ini lebih efisien dan lebih hemat energi wah keren dah para magician memang yang terbaik tinggal pencet tombolnya muncul daget magic teleport dan oke arel pun langsung masuk ke dalam tempat yang dia inginkan dan ini dia tempatnya ini adalah tempat kamar rahasia arel ini tempat untuk malas malas-malasan mantap sudah jeruk ready kamar tidurnya man empuk sudah ready ini baca novel seharian ready mantap tidak ada yang mengganggu tapi beberapa jam kemudian arel malah jadi bosan ya gak ada game gak ada netflix gak ada youtube bosan dah ya yang paling membosankan tidak ada komik gitu waduh kenapa belum ada komikus disini ya wala-wala sepertinya perlu dikembangkan cepatnya dan oke sepertinya perlu dikasih contoh ya dikasih contoh tentang apa itu komik kemudian asya telpon ia mau melapor kalau kerajaan ernesia dapat masalah baru waduh baru juga mau buat komik malah ada masalah lagi kali ini apa asya dan ini dia ini adalah masalahnya disitu ada seorang dark magician yang menggunakan magicnya untuk menyerang ernesia ia merapal mantra magic yang besar dan penyelesaikannya dan ternyata magic itu untuk membangkitkan zombie wanjir zombienya muncul dari dalam tanah dan itu muncul sangat banyak sekali wadidaw si magician pun memerintahkan zombie-zombie itu untuk menyerang ernesia serang ernesia serang orang-orang berdosa itu wah 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 berbangkit dah dan para zombie itu langsung melangkah ke benteng perbatasan ernesia dan ini dia dia adalah penjaga benteng dolzem ada prajurit yang sudah pakai teropong buatan arel dan ia langsung melihat dari kejauhan ada ribuan monster zombie yang mendekat ke benteng dolzem gile cepet buat laporan dan ini dia laporannya sudah ada pada arel itu ia diberi laporan terkait zombie yang menyerang benteng dolzem dan zombie-zombie itu berjumlah seratus ribu zombie gile banyak banget wadidaw dasar bangke bisa gak sih gak perang mulu capek capek saat ini asya panik karena ia disuruh perang melawan zombie ampun dah serem banget yang mulia masa ngelawan zombie wah kau belum melawan ribuan zombie ya kemarin aku sama pangeran arel ngebakar ribuan zombie sampai bau bangke kau harus mencobanya asya waduh ampun dah ogah banget si dia pun berpendapat kalau zombie-zombie itu pasti ada kaitannya dengan desanya Siena soalnya jumlah zombie yang sekarang menyerang benteng dolzem sekitar 200 ribu zombie ini banyak sekali untungnya tidak menular itu zombie-nya ya tidak menular kepada para kesatria yang melawan zombie-zombie itu ya mereka semua tidak menjadi zombie waduh-waduh kalau jadi zombie malahan bisa gas wadah tapi menurutku itu adalah ulah dari black magician yang mulia ya mereka itu adalah orang yang menguasai sir pembangkitan undead aku kesal banget sama black magic itu walaupun sama-sama penyihir tapi black magic itu penyihir yang cupu cuma bisa berlindung dibalik mayat hidup bangke bener mereka semua itu kemudian arel memberi gambaran kalau zombie itu menyerang dua perbatasan yaitu perbatasan dolzem dan juga perbatasan kerajaan merman ada juga itu ya yang menyerang sejen sarpen dan juga deman yel tapi yang paling parah itu kerajaan merman kerajaan merman pasti kesusahan karena mereka tidak memiliki jumlah kesatria yang cukup untuk menghentikan serangan zombie itu ya gimana lagi ya mereka telah kehilangan banyak kesatria setelah perang kemarin dan serangan zombie itu membuat arel puyeng bangke bener gue mau santai-santai malah disuruh mikirin zombie orang-orang di benua ini memang bener-bener gak suka cinta damai dah mintanya perang mulu waduh-waduh malahan ya dah lah kalau begitu kalian berdua suruh para tentara perbatasan untuk menahan pergerakan zombie-zombie itu jangan biarkan mereka masuk ke beteng perbatasan kalau sudah seperti ini aku akan bertindak lebih jauh lagi dasar bangke kau black magician aku akan lumat habis kau biar kau tidak bisa bergerak sedikit pun dan juga untuk kerajaan mermen biar aku beras lagi dah sampai kering waduh-waduh malahan mau diapain itu kerajaan mermen ya muncul lagi dah wajah serakah dari si arel waduh-waduh tapi scene pun berpindah di benteng dolzem para zombie sedang menyerang benteng dolzem untungnya zombie-zombie itu tidak dapat memanjat ya jadinya benteng dolzem masih aman-aman saja tapi itu menakutkan para prajurit disitu sampai biung mau ngapain dah ya para prajurit cuma bisa memandangi zombie-zombie itu berkeliaran waduh-waduh ya mau gimana lagi walaupun sudah diserang pakai panah tombak dan lain-lain tetap saja zombie-zombie masih berdiri dan berjalan menyerang benteng dolzem ngeribu banget itu zombie-zombie tapi kapten benteng dolzem memerintahkan kepada para prajurit disitu untuk tetap bertahan jangan biarkan zombie-zombie itu masuk ke dalam benteng jangan menyerang zombie-zombie itu ya cukup tahan saja biar tetap di bawah benteng itu adalah instruksi dari pusat oke siap bos dan ya kita pindah scene lagi di kerajaan Ernesia disitu ada raja yang marah-marah ya kesal banget karena para menterinya tolol-tolol semua masa diantara orang-orang yang diangkat menjadi menteri tidak ada yang memiliki solusi atas masalah zombie ini kalian ini gimana sih kenapa kalian semua itu tolol-tolol dasar bangke-bangke ya raja leon pun puyeng buang dah ini gimana cara mengatasinya kalau ditahan terus Ernesia bisa terblokir barang dagangan dari Ernesia tidak akan tersalurkan waduh-waduh gak suatu ini mah bisa rugi bander ini dah namanya kemudian ada menteri yang mengusulkan kalau kerajaan Ernesia minta bantuan saja sama kerajaan Holi Selnian jika kita membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Holi maka kita bisa menangani para zombie itu dengan Holi Water yang diproduksi oleh kerajaan Holi Selnian akan tetapi diusulkan seperti itu raja leon malah panik mukanya langsung pucat ampun dah gimana ini apa kita bisa membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Holi Selnian mereka memang selalu membahasmi black magic sihir mereka kuat dan tidak bisa ditandingi tapi masalahnya Ernesia dan Selnian itu memiliki pemikiran yang berbeda dan itu membuat hubungan kedua kerajaan ini sangat-sangat buruk ini semua karena kerajaan Holi Selnian menganggap diri mereka itu suci dan wajib dikultuskan manusia yang bukan penganut keyakinan Holi Selnian dianggap sebagai orang kotor apalagi ras lain manusia seperti elf dan dwarf mereka itu lebih kotor dari kotoran itu sendiri njir apa anda suci banget ini kerajaan karena pemikiran tersebut hubungan diplomatik dari kerajaan Holi Selnian dan Ernesia tidak berjalan baik karena dari dulu kerajaan Ernesia menerima para ras lain selain manusia yang dianggap kotor sama kerajaan Holi bahkan dikatakan lebih kotor dari kotoran itu sendiri ampun itu kerajaan benar-benar sok-sukci Raja Leon tidak bisa melakukan itu apalagi di dalam Ernesia ada bangsawan elf dan bangsawan dwarf yang mana mereka hidup dan membangun kerajaan Ernesia bersama-sama jadi kita harus cari solusi lain terima kasih yang mulia telah memperhatikan kami ucap menteri elf ya okelah kita akan memikirkan cara lain berdiplomasi dengan Xenian itu adalah pilihan terakhir tapi apa ya selain itu kita harus memikirkannya kemudian ada pengawal yang memberikan surat kepada Raja Leon itu surat rahasia dari pangeran Arel walah surat rahasia Raja Leon pun membacanya dan setelah dibaca ya kaget apa-apaan ini Arel ya dah lah kita belum tahu apa yang dibaca oleh Raja Leon karena Raja Leon langsung mengatakan kepada semua menterinya bahwa kita tidak akan berhubungan dengan Xenian tidak akan pernah tapi surat Arel ini malah akan membuat Xenian tambah marah waduh apa-apaan yang mulia apa yang ditulis oleh Arel ya aku tidak tahu detailnya yang jelas Arel akan membuat sesuatu untuk mengatasi zombie-zombie ini ia sudah merancang semuanya waduh-waduh merancang apaan deh tapi Xen pun berpindang di kerajaan Mermen saat ini benteng kerajaan Mermen telah jebol diserang sama zombie ya para warga mulai pada modar rimpakan para zombie dan akhirnya raja baru Mermen yang bernama Elian Armete Janil jadi puyang tujuh keliling ya benar-benar tidak bisa ya tidak bisa mengatasi masalah zombie ini mau beli holy water di kerajaan Holy Selian mahal banget bos duit dari mana cok-cok mau menahan serangan para zombie itu tentaranya juga terbatas tamat sudah kerajaan Mermen bokap gue memang bangke mewarisi kerajaan yang bangkut kayak gini gimana caranya bangkit ini dan ada diserang zombie lagi benar-benar hancur ini kerajaan Merman kemudian menteri disitu melaporkan kalau kerajaan Demaniel juga diserang sama zombie dan mereka juga meminta bantuan sama Merman tapi gimana mau memberi bantuan Merman sendiri kepayahan menangani zombie-zombie itu kemudian ada menteri yang mengusulkan kalau Merman harus segera minta bantuan sama kerajaan Holy Sel Nian ya kita tidak punya cara lain selain meminta bantuan kepada kerajaan Holy Sel Nian ya bantuan untuk membahasmi zombie yang telah menyerang kerajaan Merman kok memang benar menteri tapi kerajaan Holy Sel Nian pasti minta duit ya mereka pasti minta bayaran atas bantuannya itu kita duit dari mana cuk kita saja sedang menyecil utang kita kepada Ernest Sia masa kita mau utang lagi sama kerajaan Holy Sel Nian bisa miskin dah 10 keturunan waduh ampun dah ini malah pesimis rajanya menteri yang lain juga bingung mereka tidak berani untuk berpendapat ya gimana lagi Holy water itu memang diperlukan untuk memurnikan para zombie tapi saat kerajaan Holy Sel Nian yang dapat memproduksi holy water dan mereka merahsiakan cara pembuatan holy water jadinya beberapa kerajaan harus membeli holy water itu walaupun harganya yang mahal tapi gimana lagi ini gak ada solusi lainnya sepertinya kerajaan Holy Sel Nian memang memonopoli sepihak ya memonopoli holy water itu waduh apalagi kerajaan Holy Sel Nian itu bermusuhan dengan kerajaan Ernesia itu semua gara-gara kebijakan Ernesia yang mengangkat elf dan duaf sebagai warga negara yang sah ini jadi tambah rumit dah soalnya mereka tidak mungkin membangun diplomasi dengan kerajaan Holy Sel yang menjadi yang menjadi musuh Ernesia bisa tambah rumit ini dadah kemudian kita menuju kerajaan Demaniel dimana raja Demaniel sudah puyeng banget itu soalnya dia juga mendapatkan masalah yang sama yaitu diserang zombie gimana ini yang mengatasinya kita tidak bisa mengatasi masalah ini gaswat banget ya kita harus segera membeli holy water dari kerajaan Holy Sel Nian tapi yang membuat raja Demaniel bingung adalah sikap dari Ernesia kenapa mereka santai-santai saja ya mereka santai-santai menghadapi zombie-zombie ini apa mereka sudah memiliki cara untuk mengatasi zombie-zombie ini ya raja Demaniel jadi penasaran sebenarnya apa yang mereka lakukan ya kemudian ada pengawal raja yang memberi laporan ini adalah surat balasan dari kerajaan Ernesia ya karena sebelumnya Demaniel meminta bantuan kepada kerajaan Ernesia terkait masalah zombie dan itu ya sudah dibaca itu suratnya Demaniel kaget karena Ernesia memiliki solusi untuk menghadapi para zombie itu dan Ernesia akan membantu memusnahkan para zombie dengan biaya yang lebih murah daripada membeli holy water dan ternyata ya di Fahlia Ariel sudah merencanakan semuanya ia dibantu pak guru alkemi yang sedang meneliti holy water dan ternyata ia telah berhasil membeli holy water dari kerajaan holy selnian ya dengan contoh ini Ariel bisa membuat holy water nya sendiri waduh begitu ya ternyata ini cuman air yang diahleri mana sensei ini mah mudah membuatnya bahkan aku membuat tiga jenis holy water dari contoh yang aku punya dari kerajaan holy selnian ini mah sangat cemen sensei wah anda memang luar biasa yang mulia aku yang jarang nongol setiap chapter jadi merasa bangga memiliki murid seperti anda dan oke tolong bantuannya ya sensei untuk memproduksi masal holy water khas dari Ernestia ayo kerja semangat semangat ayo menyala abangku walau malah menyala kemudian kita flashback dulu ya di kehidupan Ariel yang ke 46 saat itu ada biarawati yang sangat ingin menyelamatkan dunia ia akan menyelamatkan dunia dari serangan demon lord leech itu adalah monster tengkorak yang menguasai monster undead dan Ariel yang saat itu hidup sebagai kesatria suci ia telah membaktikan hidupnya untuk biarawati tersebut dan ia diperintahkan untuk membuat holy water sesuai instruksi dari si biarawati itu dan ia pun langsung memproduksi massal untuk membantu sebuah negara untuk melawan demon lord leech begitu ya dan sekarang Ariel sedang mengingat kembali rumusan yang digunakan oleh biarawati tersebut untuk membuat holy water sintesis tanpa mana magic holy dari seorang biarawati dan hasilnya mantap Ariel berhasil membuat holy water sintesis yang ia beri nama holy water artificial mantap dengan ini masalah andet bisa diatasi oke lah gas wah mantap yang mulia anda memang luar biasa saya tidak menyangka dengan ilmu alkemis yang anda kuasai anda bisa membuat versi lain dari holy water ini di luar nalar yang mulia aku saja tidak sampai kepikiran sejauh itu anda memang out of the box yang mulia tapi menurut Ariel kemampuan dari holy water artificialnya ini tidak semancur holy water yang asli kalau holy water yang asli cuma butuh satu gelas untuk mensucikan satu andet tapi holy water artificial ini butuh satu ember untuk mensucikan satu zombie jadi kepadatan magic holy tidak terlalu banyak gimana lagi mana magic sihir bukan mana magic holy jadi tidak se-efektif holy water yang asli dan karena kita butuh banyak holy water artificial ini jadinya Ariel membuat banyak holy water artificial dan ini dia holy water nya sudah terkumpul 1000 liter holy water artificial ini bisa digunakan untuk membasmi puluhan ribu zombie yang menyerang benteng dolzem mantap dah oke lah sekarang saatnya untuk produksi masan butuh ribuan liter untuk membasmi semua zombie yang ada di tiga kerajaan oke lah langsung kerja 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 saatnya untuk kerja bos mantap dah dan oke dah scene pun berpindah di benteng dolzem sekarang para prajurit sedang membasmi para zombie dengan holy water artificial buatan Ariel mereka menyiram ribuan liter holy water artificial untuk mensucikan zombie-zombie yang menyerang benteng dan ternyata berhasil ya zombie-nya langsung kau gile bener walaupun berat membawa ribuan liter ke atas benteng tapi itu cukup untuk membasmi semua zombie yang menyerang benteng dolzem yang mulia Ariel memang sang penyelamat ya yang mulia Ariel memang anak ajaib yang diturunkan dewa untuk Ernestia wah malah jadi GR itu si Ariel dan oke scene kembali berpindah kembali ke kerajaan Merman disitu ada raja alien yang sedang membaca surat yang dikirim sama si Ernestia surat itu memberi informasi tentang bantuannya akan diberikan Ernestia untuk membahasmi zombie yang menyerang perbatasan kerajaan Merman raja alien kesal banget karena Merman ditawari bantuan holy water artificial dengan harga yang murah walaupun harganya murah tapi tetap saja gak punya duit untuk membayarnya cuk cuk mau tidak mau ya harus nambah utang lagi sama Ernestia bang bener ya dah lah bodo amat utang pinjol aja sana dan kau menteri segera balas surat untuk Ernestia kalau Merman butuh bantuan Ernestia sesegera mungkin siap dah yang mulia kemudian di kerajaan Demaniel raja Demaniel juga menerima bantuan dari Ernestia terkait penanganan zombie dengan menggunakan holy water artificial raja sejen sarpen juga menerima bantuan dari Ernestia mereka pasrah utangnya tambah lagi waduh kasihan amadah tapi Holy Maiden dari kerajaan Holy Selian mendapatkan laporan terkait dengan holy water artificial yang digunakan oleh Ernestia untuk mengatasi zombie-zombie yang menyerang kerajaan mereka iya sedikit bingung tapi dari mana ya Ernestia mendapatkan holy water artificial itu ternyata musuh tetaplah musuh jir nih cewek ternyata musuh lagi sedangkan si Ariel saat ini sedang santai-santai ya ia malah senyum lepas mendapatkan berbagai macam surat dari berbagai kerajaan mereka ada yang protes ada juga yang ingin membeli dalam jumlah banyak tapi yang menarik perhatian adalah kerajaan Holy Selian yang mau mengadakan pertemuan untuk membuktikan efektivitas dari holy water artificial wah mereka sepertinya merasa terancam dengan hadirnya holy water imitasi ini mantap tapi dia protes kalau pangeran Arel memenuhi permintaan kerajaan Holy Selian itu sangat berbahaya karena kerajaan Holy Selian itu sangat konservatif mereka memegang erat pemikiran tentang orang-orang suci yang harusnya memiliki kekuatan dan juga kekuasaan bukan malah Arel Ernesia dari kerajaan kotor wah kau tenang saja dia mereka tidak akan berbuat macam-macam terhadapku soalnya aku memiliki tiga alasan kuat untuk memenuhi undangan mereka dia dan ini dia alasannya yang pertama adalah aku ingin menunjukkan bahwa Holy Water Artifisial adalah buatan pangeran Arel Ernesia yang jendius aku harus menunjukkan batang hidungku kepada para penyembah dewa itu dan juga yang kedua adalah aku ingin menunjukkan kegantenganku kepada para Fiyarawati yang katanya cantik-cantik bakbidadari barangkali saya dapat bisa satu gitu ya jir dia sampai ngelak itu ya tumben cari cewek yang mulia ya gimana lagi aku terus-terusan dicap jomblo akut padahal umur aku kan baru 18 tahun malah dikatain jomblo akut banggi bener lagian ini juga merupakan bagian dari kampanye kegantengan Arel Ernesia yang lemah ya lemah tanpa sihir tanpa power tapi jenius Paul malah malahan dan juga alasan yang terakhir adalah cuan bos cuan 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 waduh malah cuan semua ini hanya dilakukan oleh Arel demi cuan cuan memang yang lebih manis daripada madu ucap Arel sambil senyum sumringah jirda memang benerindah si Arel serkahnya bener-bener tanpa obat dan mau kira sin pun berpindah di aulnya gereja selian cabang merman disitu banyak sekali urusan kerajaan yang mau melihat kegunaan dari holy water artificial mereka penasaran dengan air suci itu karena harganya yang sangat murah ya sangat murah daripada holy water sel gile ini mah si Arel itu memang sangat gile dan itu dia Arel ia sudah datang ia langsung menuju ke podium untuk memperkenalkan diri dan ia akan mendemonstrasikan holy water artificial tapi sebelum menunjukkan holy water artificial ia carama sebentar mengenai kegunaan dari holy water artificial yang fungsinya untuk mensucikan zombie doang tidak bisa digunakan untuk hal yang lain wah ucapan itu langsung membuat pengunjung takut karena ucapan Arel itu benar-benar terang-terangan menantang kerajaan holy selian jir anak itu memang benar-benar berani dan ini dia demontrasinya Sienna membawa sesuatu ke tengah podium dan ternyata itu adalah zombie yang dikurung jir malah bawa zombie orang-orang disitu panik kenapa ada zombie dibawa kesini ini memberikan efek kotor kepada gereja suci ampun dah nih bocah tenang saja bos tenang tenang kalian tenang saja ya ini sudah mendapatkan izin dari uskup gereja jadi aman bos aman aman dan ini dia ya holy water holy water artificial yang mana telah ditingkatkan saat ini kepadatan holy water artificial telah meningkat jadi hanya butuh satu botol ini untuk mencucikan satu zombie dan oke lah langsung dituangkan ke zombie nya dan bener langsung kesakitan itu zombie nya dan langsung modar arel arel pun mengatakan kalau holy water artificial ini sudah ditingkatkan kepadatan sihirnya jadi ini lebih bagus dari holy water artificial yang aku gunakan untuk memerangi zombie di benteng dolzem kemarin kalau kalian ingin uji coba lagi aku akan membawakan zombie nya lagi masih ada satu kok jir malahan mereka yang ada disitu malah ketakutan dimana kalian semua memang orang-orang yang ngaku ngaku suci susah untuk dikotor-kotorkan waduh malahan dah kemudian utusan dari kerajaan merman bertanya kira-kira utus satu botol holy water artificial itu dihargai berapa koin emas arel pun menjawab kalau ini harganya murah jika holy water selian dijual dengan harga 25 koin emas maka holy water artificial ini dijual dengan harga 1 koin emas itu sudah termasuk biaya ongkos kirimnya tapi minimal order 1000 liter bos 1000 liter yang minimal order jadi kalau dibotolin sekitar 2000 botol mendengar ucapan itu para utusan dari kerajaan jadi stres berat walaupun murah tapi harus menyediakan 1000 koin emas itu banyak sekali bos mana keuangan negara sedang minus lagi ya santai aja bos santai santai bagi kalian kerajaan aliansi ernesia kalian tidak akan dibebani bayar di muka tapi kredit bos kredit-kredit dengan nilai inflasi 10% jir malahan naik 100 koin emas waduh bener-bener rendah di si arel gak ada otak ya malahan sudah kalah perang terjebak otang lagi arel memang adalah seorang demon serakah ya ia serakah nya gak ketulungan kemudian ada cewek yang bertanya kepada arel ya ia bertanya tentang holy water artificial itu apakah ada kaitannya dengan kerajaan holy di holy selningen gitu ya apakah itu sama dengan yang dijual oleh holy kingdom atau itu murni sintetis buatan anda wah 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 pertanyaan anda sangat hebat sekali ini memang betul sekali ini adalah murni sintesis walah beneran sintesis lantas kenapa fungsinya bisa sama persis dengan holy water yang ada di kerajaan holy selian wah anda memang luar biasa memang saya membuat ini untuk keperluan saya sendiri karena negara kami diserang oleh zombie dan kerajaan tetangga kami juga diserang sama zombie padahal kan mereka tidak punya kekuatan ya untuk melawan zombie-zombie itu ya malah kesusahan untuk melawan para zombie itu jadi saya membuat ini untuk membantu kerajaan-kerajaan tetangga supaya kami bisa terlepas dari penyerangan zombie-zombie ini jadi saya berusaha semaksimal mungkin supaya air suci ini bisa membantu mereka semua jadi begitu kira-kira nah untuk harganya kalau kalian ingin membeli produk kami ini murah sekali bos tinggal diborong aja ya seribu liter maka anda bisa mendapatkan holy water artificial mumpung lagi produksi banyak ini bos jangan sampai kelewatan ya apalagi pad ini kan sudah bersambung walau walau malau bersambung oke bos terima kasih sudah mau menonton selama satu jam wah 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 mantap dah real erdesia ini dan ya kita kembali lagi di alur cerita lainnya salam cus cus